Bupati Kelaten Sri Mulyani selasa siang melantik dan mengambil sumpah pejabat pimpinan tinggi peratama Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Kelaten. Posisi Sekda Kelaten memang lama telah terjadi kekosongan sejak Desember 2021. Setelah pengemban tugas Sekda yang lama, Jakasawaldi, dialih tugaskan ke posisi dan tugas kepemerintahan yang lain. Setelah kurang lebih selama 10 bulan, Jajang Perihono diberi amanat menjadi penjabat Sekda Kelaten sementara, akhirnya jebolan STPDN ini resmi menjabat Sekda Kelaten. Karir pengabdian Jajang Perihono di pemerintahan Kabupaten Kelaten memang relatif lengkap. Jajang bahkan pernah menjabat sebagai ajudan Bupati Kelaten pada tahun 2005 hingga beberapa tahun berikutnya. Bupati Kelaten Sri Mulyani menegaskan proses seleksi pengisian jabatan Sekda Kelaten memang relatif panjang melalui proses yang terbuka dan kompetitif. Proses seleksi juga telah sesuai dengan tahapan dan aturan perundangan yang berlaku. Hasil proses seleksi pun sudah dilaporkan serta mendapatkan restu dari Gubernur Jawa Tengah. Usai pelantikan, Bupati Sri Mulyani berpesan agar Sekda Definitif segera bersinergi lebih baik dengan jajaran kedinasan atau OPD yang ada dan seluruh ASN di pemerintah Kabupaten Kelaten. Ya memang prosesnya tidak sebetulnya, prosesnya masih panjang, tapi regulasi aturan perundangan sudah kami lewati. Tidak ada satu budaya yang kami lewatkan. Dan tentunya Pak Singap yang baru ini segera menyesuaikan, langsung merapatkan barisan dengan kepala OPD dengan sebuah ASN, tentunya segera bekerja. Walaupun kemarin sudah saya percaya hampir 10 bulan menjadi BC, tapi kan kemarin masih BC, sekarang sudah cek dari ini.